Halo teman-teman, siapa di antara kalian yang kalau lari sering banget perutnya kerasa sakit, rasa kayak kram, kemudian berasa kayak ditusuk-tusuk jarum? Nah, sebenarnya apa sih itu? Bisa jadi teman-teman sedang mengalami gejala side stitch. Nah, kalau orang Jawa bilang sih suduen atau sunduen. Nah, apa itu? Mari kita sama-sama bahas dari mulai pengertiannya, kemudian apa yang menyebabkan, dan juga gimana cara mengatasinya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya suaranya agak berisik gitu ya, karena saya lagi ngambil videonya di laut, kemudian anginnya agak kenceng, jadi mohon maaf kalau agak berisik, semoga suara saya kedengeran dengan jelas. Nah, langsung kita bahas aja side stitch itu sebenarnya adalah sensasi rasa sakit yang mana dirasakan oleh para olahragawan atau khususnya pelari di sekitaran perut, baik di sisi kiri atau sisi kanan atau juga di sisi atas. Yang jelas sakitnya itu di sekitaran perut, sakitnya kayak mau kram, dan juga ditusuk-tusuk. Nah, itu rasanya pokoknya nggak nyaman dan sakit banget lah. Nah, itu bisa dinamakan side stitch. Ketika Anda berolahraga, kecenderungannya dalam tubuh kita, darahnya itu akan menjauhi diafragma. Nah, diafragma itu sendiri adalah batas yang mana memisahkan antara perut dan juga rongga dada kita. Jadi, di tengah-tengah antara perut dan dada kita nih, biasanya di bawah tulang rusuk, itu adalah tempatnya diafragma. Nah, kalau misalnya kita pada saat olahraga itu ngos-ngosan banget, susah mengatur nafas gitu ya, akhirnya pasokan oksigen di sekitaran diafragma juga akan berkurang, sehingga otot di sekitaran diafragma itu akan memungkinkan untuk kram, bahkan sampai kejang. Meskipun sering banget ditandai dengan rasa sakit di sebelah kiri perut, tapi tidak menutup kemungkinan berada di sisi kanan perut atau di sisi atas yang mendekati bagian diafragma atau menekan ke bagian dada kita. Banyak yang bilang bahwa sunduan itu berawal atau berakibat dari kebanyakan makan, kemudian kekenyangan, nah itu akibatnya sunduan, padahal sebenarnya bukan itu penyebabnya. Nah, apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah setelah makan langsung beraktifitas atau olahraga. Nah, kalau pada saat kita makan, itu usus kita akan mengeluarkan asam lambung yang mana tujuannya untuk mencerna. Jadi fokus dari usus itu adalah untuk mencerna makanan yang barusan kita makan. Kalau misalnya kita langsung olahraga, itu kerja usus jadi akan double banget. Nah, dengan dua kali kerja usus tersebut, maka usus kita akan mengeluarkan gas-gas atau asam lambungnya akan keluar lebih banyak. Kemudian gas-gas tersebut akan menekan di bagian diafragmanya, diafragma badan kita, sehingga rasanya itu perutnya terasa sakit ya karena itu proses menekannya asam lambung atau gas yang dihasilkan oleh usus untuk mencerna makanan yang sudah kita makan sebelumnya. Gas-gas yang menekan diafragma tadi yang menyebabkan rasa sakit sampai rasa tertusuk-tusuk itu yang salah satu yang menjadi penyebab dari sunduan. Penyebab yang kedua adalah kurangnya pemanasan. Jadi banyak banget para runners yang mengeluhkan terjadinya sunduan itu karena mereka kurang pemanasan. Jadi selain kita habis makan langsung beraktifitas, jadi otot di sekitaran perut kita itu juga perlu dilatih. Harus di pemanasan dulu pada saat sebelum kegiatan sehingga ototnya itu lemes atau lentur gitu ya, nggak kaget gitu. Kalau misalnya kita langsung intensitas tinggi, itu akan meningkatkan resiko kita terkena sunduan. Jadi ototnya itu langsung kram, langsung kayak berasa kejang, sehingga kalau mau terhindar ya harus pemanasan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah minum manis sebelum beraktifitas atau berolahraga. Jadi menurut jurnal yang saya baca, pada saat teman-teman minum manis itu akan mendorong otot ligamen visceral kita atau otot perut kita itu ke arah diafragma kita. Jadi rasanya itu nggak bakal nyaman banget di bagian perut, bakal kerasa kayak kram. Sehingga itu bisa menjadi salah satu penyebab teman-teman kena sunduan. Sebenarnya ini agak membingungkan karena kalau misalnya kita intensitas yang akan berat gitu ya, kalau misalnya akan long run, mending lebih banyak minum yang manis-manis untuk kebutuhan tenaga kita. Nah sebenarnya kalau teman-teman sudah terbiasa sih nggak ada masalah ya, tapi kalau teman-teman yang baru mulai olahraga lebih baik dihindari karena itu dapat menyebabkan side stick. Yang keempat adalah struktur tulang yang berbentuk skoliosis. Mungkin teman-teman harus ngecek ya kalau masalah yang keempat ini. Jadi struktur tulang skoliosis atau yang berbentuk huruf S, itu menurut studi bisa mempengaruhi penyebab sunduan. Karena saraf-sarafnya juga bisa mempengaruhi di bagian perut atau diafragmanya itu sendiri. Nah kalau misalnya skoliosis atau ototnya, mohon maaf, tulang bagian belakang punggung itu berbentuk S, itu akan meningkatkan resiko teman-teman terkena potensi dari sunduan. Yang harus teman-teman ketahui bahwa sunduan sendiri sebenarnya bukan permasalahan kesehatan yang serius, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau untuk kenyamanan pada saat kita berolahraga, kita harus antisipasi dan waspada. Nah gimana cara menghindari sunduan atau side stitch ini? Yang pertama adalah atur pola makan, jangan terlalu dekat dengan aktivitas berat atau olahraga. Jadi kalau saya pribadi menghindari makan berat itu 3 jam sebelum aktivitas yang intensitas tinggi gitu ya. Atau lari, lebih baik 3 jam sebelumnya udah selesai makan berat. Kalau mungkin nyemil-nyemil sedikit gitu nggak masalah, cuman jangan terlalu banyak. Kalau nyemilnya banyak ya percuma aja, kerja usus bakal berat juga. Yang kedua teman-teman harus pemanasan terlebih dahulu. Kalau perlu, teman-teman harus sering-sering melatih otot perut seperti sit up dan teman-temannya itu. Jadi core kita, core badan kita itu di otot perut itu harus juga dilatih untuk menghindari side stitch. Yang ketiga, kurangi minuman manis sebelum olahraga, terutama bagi teman-teman pemula. Kalau mungkin mau long run bagi teman-teman yang udah terbiasa sih nggak masalah ya. Terutama bagi teman-teman pemula, lebih baik dikurangi atau kalau bisa nggak usah sama sekali. Yang keempat, untuk teman-teman yang skoliosis, agar memeriksakan terlebih dahulu, ya lebih baik tidak melakukan aktivitas yang dapat memperparah skoliosis itu sendiri sih sebenarnya. Lebih baik diperiksakan kalau untuk yang teman-teman yang skoliosis. Pada saat teman-teman di tengah-tengah lari ternyata suduan atau side stitch ini muncul, ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah duduk, atau mungkin kalau nggak mau buang waktu larinya itu bisa bungkuk gitu ya. Kemudian tarik nafas, kemudian keluarkan, diaturlah nafasnya, pola nafasnya diatur. Kemudian dipegang perutnya atau dengan dua jari gini ya, di bagian sakit. Kemudian ditekan, tahan nafas, kemudian buang. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari atau mengurangi side stitch yang kita terima. Itu tadi adalah hal-hal yang perlu dibahas seputar suduan atau side stitch. Jadi, semoga teman-teman yang sering banget suduan pada saat lari, semoga nggak suduan lagi. Bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada koreksi masukan dan juga pertanyaan dan mungkin pembahasan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!